Perwakilan warga Desa Laman Raya Kecamatan Sungai Tebalian sebesar tokoh masyarakat dan BPD Desa Laman Raya kembali mendatangi Pola Sintang, Rabu 15 Mei 2024 Agustinu, salah satu warga Desa Laman Raya, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Pola Sintang kali ini untuk mempertanyakan sejauh mana proses terkait laporan yang telah mereka sampaikan pada 8 Mei 2024 tentang Ijazah Kepala Desa Laman Raya yang tidak diterdaftar dan terindikasi palsu Selain itu, dirinya juga menyampaikan beberapa alat bukti dan sebagai bukti pendukung untuk menguatkan laporan tersebut Dirinya juga berterima kasih kepada pihak Pola Sintang yang telah memberikan pelayanan dengan baik Saya menyampaikan kembali beberapa alat bukti pada pihak Polisnya supaya bisa mempermudah mereka untuk melakukan proses hukum terhadap kebelumat keres yang kami lakukan Pak mungkin boleh diceritakan yang awal terkait dengan bukaan temuan biasa pagi Lalu untuk bukaan kasus itu kalau kami akan dapat surat terimakasih dari Dinas Pendidikan yang mana mengatakan bahwa jasa KD sebut memang tidak berdampar Data dari Dinas Pendidikan Ini daftar nama peserta yang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kesetaraan paket B di tahun 2003 Di sini lengkap persetiaan terkecamatan di Kabupaten Sintang Lalu ini juga ada juga data data nama-nama siswa yang di awal mendaftarkan diri Ini nama-nama siswa yang ikut mengikuti ujian Di sini terjelaskan hasil yang lulus atau tidak lulusnya Ini sumber dari Kalau kami lihat dari sini Dari Departemen Pendidikan Nasional yang memang didistribusikan Dinas Pendidikan Pendidikan Perubatan Lalu ini sampel injasa Oknum KD sebut yang telah kami laporkan kepada pihak keusian Lalu ini ada juga Ini surat keterangan dari Dinas Pendidikan Pembuatan Sintang Yang mana memang menerangkan ijazah kesetaraan paket B beliau memang tidak hebat Lalu permasalahan ini sebetulnya tidak serta-merta langsung kami laporkan ke apa namanya Rana Hukum Positif atau kami buat pengaduan pihak keusian Sebelumnya kami sudah menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini melalui Birokrasi Pemerintahan Tetapi Mengapa kami laporkan Rana Hukum Positif Kami buat pengaduan pihak keusian Karena lambatnya sistem penanganannya Nah kemarin sempat Dua bulan tertahan di Birokrasi Pemerintahan Maka kami pada 8 Mei Minggu lalu kami laporkan keadaan Pemerintahan 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 Agus Baruna Kalimantan Barat mengabarkan Pemerintahan 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 Pemerintahan